Beraninya kau membawa dia pada jam seperti ini? Ya, aku salah, Kak. Priom, aku minta kau berhentilah membuat banyak kesalahan. Coba ingatkan aku, apa yang sudah aku lakukan dengan benar. Ini bukan kesalahan, Priom. Diam, kau. Kalian jangan saling membelah. Inilah alasan dia terus melakukan kesalahan, karena semua orang mendukungnya. Untung saja hanya aku yang tahu. Kalau ayah sampai tahu perbuatan kalian, dia pasti akan menembak kalian berdua. Jadi jangan buat alasan macam-macam lagi. Lakan. Antar pun yang pulang. Dia tidak pernah menamparku seperti itu. Dia sudah kuanggap kakakku. Dan aku menghormatinya. Tapi dia, Dia berteriak padaku tanpa alasan. Aku sengaja memanggilmu ke sana. Bukan untuk menyuruhmu menari. Aku hanya ingin Mengucapkan selamat padamu. Apa yang aku lakukan itu salah? Katakan sesuatu. Kau mengerti itu. Tapi dia tidak. Aku bisa memahami hal itu. Aku bahkan tidak bisa memberikan selamat padamu. Selamat. Apa kau mau hadiah? Kau tidak pernah meminta apapun. Aku ingin memberikan hadiah untukmu. Ini sudah larut malam. Kita bahkan tidak akan menemukan baja di sini. Kita harus berjalan kaki untuk pulang. Iya, aku juga berpikir begitu. Pesta ulang tahun itu cukup megah. Apakah kau menikmatinya? Makanannya memang enak. Kapan-kapan kita ke sana lagi, ya? Apa kalian berdua tidak bisa melihat dengan benar? Aku minta maaf, Tuhan. Aku buat kesalahan. Kami tidak bisa melihatmu di dalam gelap seperti ini. Kami akan segera pergi. Ayo, sayang. Kita pergi dari sini. Ayo. Tunggu dulu. Lepaskan antingmu. Tuhan Lakan, aku mendapatkan anting ini saat pernikahanku. Tolong jangan ambil antingnya, ya. Ini hadiahmu. Kalian berdua sudah mengganggu kami. Pergi dari sini. Ayo, sayang. Kita pergi. Cepat bangun. Ayo. Ambil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.